Intro Selain menjadi nominasi di ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2015, Kotak juga menjadi bintang dalam acara yang digelar di Ecovention Park Ancol, Jakarta Utara itu. Dalam acara tersebut, Kotak berkesempatan untuk berkolaborasi dengan penyanyi rock legendaris Atik Sebi dalam lagu Terserah Boy. Meski awalnya sempat grogi dan panik, namun ketika di atas panggung, Tantri dan Atik Sebi bisa menyuguhkan kolaborasi yang ciamik abis dan sungguh menghibur. Perasaannya, I'm nervous. Karena legend ya, terus siapa sih yang gak kenal Atik Sebi di era tahun 90-an. Mantapnya waktu pas lagi suruh nyanyi lagu beliau itu, Wah, merasa neokwes, gak karuan, wes. Jadinya, tapi Mbak Atik itu bikin saya lebih tenang karena dia friendly banget gitu. Jawanya masih kental banget, walaupun katanya sudah 13 tahun tinggal di Amerika, cuman Jawanya masih kental banget dirinya, kita lebih nyaman sih. Ada, 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 ada. Kemarin, kemarin kita GR sambil latihan. Tantri tentu merasa bangga, bisa berduet dengan penyanyi rock yang sangat legendaris itu. Dari kolaborasi tersebut, Tantri semakin mengagumi performa Atik Sebi yang dinilai masih sangat bagus meski usianya sudah mencapai 52 tahun. Tak hanya itu pemirsa, menurut Tantri dan cua, Atik Sebi masih sangat cantik. Dan di usianya tersebut, Atik Sebi juga masih memiliki kulit yang sangat kencang. Wah, apa sih perawatannya? Tantri banget ya? Iya, auranya enggak bohong. Aduh, auranya enggak bohong. Bulitnya kencang. Terus, sempat saya ada cerita lucu, jadi waktu itu saya sempat posting di Instagram muka Mbak Atik Sebi, pakai kaca mata. Saat itu saya fotonya berdua. Tiba-tiba ada yang komen, Kak cua, kaca matanya bagus. Jadi, sekarang ini cua. Umur segitu nanti gue mirip. Ya, ya, ya. Emak sakitkan kata ini ya. Sub indo by broth3rmax